Beredar di media sosial, sebuah video yang menunjukkan dua orang pemulung dianyaya oleh dua orang tak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Penganyayaan dua orang pemulung saat sedang tidur itu terekam kamera CCTV. Dua orang pelaku penganyayaan tersebut kemudian membawa gerobak dan karung. Sebelumnya, keduanya tampak memukul pemulung yang tengah tidur di emperan tukul. Satu di antara korban meninggal dunia, sementara satu lainnya tak sadarkan diri. Pelaku tersebut juga tampak mengambil uang pemulung tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Digutip dari Pampas.com, Kamis 1 Oktober 2020, Kasat Reskrim Polres Bekasi, AKBP Dwi Prasetya membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan penganyayaan itu terjadi pada selasa 29 September 2020. Dwi mengatakan pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus dugaan penganyayaan dan kekerasan terhadap dua pemulung itu. Meski demikian, ia belum mengetahui apakah benar pelaku penganyayaan tersebut juga pemulung. Saat ini pihak kepolisian masih mencari keberadaan pelaku dan menyelidiki lebih dalam apa pekerjaan pelaku penganyayaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!